Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio Karrier Nah oke teman-teman di kesempatan Kali ini ya kita Makan membahas seputar P3K Atau bagai pemerintah Dengan perjanjian kerja Nanti kita akan membahas mengenai Perbedaan ya teman-teman Jadi perbedaan calon pegawai negresipil Atau CPNS Dan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K Ya tentunya teman-teman Sudah banyak yang tahu ya Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari CPNS dan P3K Ya nanti mungkin yang belum Tahu Biar menjadi semakin menambah wawasan anda Nanti yang sudah tahu Nanti biar menjadi lebih Paham lagi ya Mengenai Apa sih sebenarnya CPNS dan P3K itu Nah Tapi teman-teman sebelum kita Membahas lebih lanjut ya Bagi teman-teman mungkin yang baru Bergabung di channel ini Silahkan Klik tombol like dan subscribe Silahkan Punyikan lonceng notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan Informasi-informasi terbaru dari kita Oke teman-teman langsung saja ya Kita akan membahas sedikit Mengenai perbedaan calon pegawai negeri sipil Ya CPNS dan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Atau P3K Nah Kita akan membahas sedikit ya Mungkin ada sekitar 5 perbedaan ya teman-teman Jadi ada beberapa ya Mungkin perbedaan lainnya masih banyak ya Nah yang pertama teman-teman Mengenai definisi ya Definisi CPNS dan P3K Ya kalau CPNS ya CPNS adalah calon pegawai negeri sipil Yang jika telah memenuhi persanatan Dan dinyatakan lolos ujian Maka CPNS akan langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil Ya atau PNS Dengan penetapan nomor induk pegawai atau NIP Ya PNS bisa mengisi seluruh jabatan Aparatur sipil negara Atau ASN Yang memiliki jenjang karir Dan bisa menempati hingga jenjang pimpinan utama Ini ya ini kalau CPNS Jadi kalau CPNS itu bisa menempati di jenjang-jenjang Apa selanjutnya jenjang karirnya banyak teman-teman Kalau CPNS ya Nah tapi kalau P3K Nah P3K adalah warga negara Indonesia atau WNI Yang memenuhi syarat tertentu Nah ini ya P3K adalah syarat tertentu Jadi sudah di syarat tertentu Untuk kemudian diangkat berdasarkan perjanjian kerja Untuk jangka waktu tertentu Darah melangkah melaksanakan tugas jabatan pemerintahan Biasanya kalau P3K itu hanya Jabatan yang tertentu Kalau misalkan di A ya hanya di A Ya nanti Tidak bisa ke B atau C Itu kalau P3K Jadi dia memenuhi syarat tertentu Jadi syaratnya Misalkan guru ya syaratnya sebagai guru Ya tapi kalau di Fasalnya CPNS Nah ini ya Bisa mengisi seluruh jabatan ASN Jadi nanti bisa ditempatkan di mana-mana Ya Oke selanjutnya yang nomor dua adalah Status CPNS dan P3K Ini adalah statusnya ya Ini Kalau yang CPNS Begitu dinyatakan lolos seleksi Dan sudah mendapatkan NIP Atau nomor induk pegawai Maka dia adalah pegawai negeri sipil PNS yang bersetatus sebagai pegawai tetap Nah ini ya teman-teman Nah ini kalau sudah CPNS Nanti sudah mengikuti perajabatan ya Sudah mengikuti perajabatan Maka dia akan Diangkat menjadi PNS Atau pegawai negeri sipil Yang bersatu sebagai pegawai tetap Ya Nah sedangkan kalau P3K Ini ketika dinyatakan lolos seleksi Dan langsung diangkat teman-teman Tapi dia merupakan pegawai negeri sipil PNS Yang merupakan pegawai kontrak Dengan jangka waktu tertentu Nah ini artinya teman-teman Kalau untuk yang P3K Ini ketika diangkat Maka ini statusnya sebagai pegawai kontrak Ya dengan jangka waktu tertentu Karena misalnya Minimal ya Ada yang satu tahun Nanti maksimal lima tahun Jadi nanti setiap tahun Ada yang mengupdate SK-nya Nah Jadi ada yang langsung diangkat Dalam jangka waktu lima tahun Nah ini dia statusnya Sebagai pegawai kontrak Nah Tapi kalau yang CPNS teman-teman Ini langsung dia sebagai Pegawai tetap Nanti jangan lupa ya Bahwa P3K ini juga Aparatur sipil negara Atau ASN Jadi ASN nanti kan dibagi menjadi dua Teman-teman Jadi ada yang CPNS Dan juga P3K Ya Perlu diingat Bahwa P3K juga adalah ASN Atau aparatur sipil negara Oke selanjutnya mengenai gaji teman-teman Untuk gaji CPNS dan P3K Ini kalau Mengenai gaji ya teman-teman Ini sudah semuanya disamakan ya Ini berdasarkan perpres nomor 98 Tahun 2020 ya Ini kemarin mengatur tentang Besaran gaji dan tunjangan P3K Ya Jadi antara P3K Dan gaji CPNS ini sama ya Diinstal di mementara Baik pusat maupun daerah Besaran pun didasarkan pada Golongan Gaji terendah Yang ini Golongan 1A Seperti 1.749.900 Sedangkan gaji tertinggi Yang ini Golongan 4A Ini mencapai 6 juta Ya teman-teman ya 6 juta sekian ya Ini untuk CPNS ya teman-teman Untuk P3K Golongannya banyak ya Kemarin kalau kita cek ya Nah Selain itu Perpres ini juga mengatur Bahwa P3K Atau berhak mendapatkan Kenaikan gaji berkala Dan istimewa teman-teman Nah ini mungkin Bagi teman-teman yang P3K Yang sudah sertifikasi ya Kemungkinan juga bisa Mendapatkan sertifikasinya Ya karena dia Dan berhak mendapatkan Kenaikan gaji berkala Dan istimewa Hal itu disebutkan Dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 Nah ini khususnya Pasal 3 ya 3 yang berisi tentang Teknis kenaikan gaji Yang diatur dalam Permenpan RP Ya Jadi untuk P3K Untuk pesanan gaji Dan tunjangan sama Dengan PNS Jadi dia juga mendapatkan Tunjangan anak Mendapatkan Tunjangan keluarga Dia juga mendapatkan Ini ya Berhak mendapatkan Gaji berkala Dan juga mendapatkan Ini Hak Apa istilahnya Gaji istimewa Ya mungkin Sudah sertifikasi Nanti juga bisa Mendapatkan Sertifikasinya Ya Nah Selanjutnya mengenai Tunjangan CPNS Dan P3K Teman-teman Kalau di CPNS ya Tunjangan bagi P3K Sama dengan tunjangan PNS Bagi instansi Pemerintah tempat P3K Bekerja Nah ini Tunjangan tersebut Di antara adalah Ini teman-teman ya Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Tunjangan jabatan Tunjangan struktural Tunjangan jabatan fungsional Dan tunjangan Sorry Tunjangan lainnya Jadi ini sama ya Nanti untuk Masalah Tunjangan gaji Nah nanti teman-teman Untuk gaji P3K Nanti aturnya bisa dilihat Di sini ya teman-teman Di Perpres nomor 98 Tahun 2020 Terus selanjutnya Teman-teman Ini mengenai Batas usia ya Nah mungkin teman-teman Juga perlu tahu ya Kalau untuk Batas usianya Nah Di sini Batas usia pensiun CPNS dan P3K Nah kalau CPNS Ini sudah jelas ya teman-teman Untuk batas usia Pensiunnya Itu Yang di Apa istilahnya Dimaksud dalam Masalah 87 Ayat 1 Ya huruf C Jadi untuk Pejabat administrasi Teman-teman Atau mungkin tenaga Tentang usaha Atau administrasinya Di kantor Itu untuk Batas pensiunnya Adalah 58 tahun Ya Tapi untuk bagi Pejabat pimpinan tinggi Itu 60 Ya 60 tahun Nah Nanti teman-teman Untuk guru ya Guru itu biasanya Juga 60 tahun ya teman-teman Jadi 60 tahun itu Baru memasuki Batas usia pensiun Nah Ini yang tiga Sesuai dengan Ketentangan peraturan Perundang-undangan Bagi pejabat fungsional Ini ya Jadi untuk Batas Usia pensiun Nah sedangkan Untuk di P3K Teman-teman Jadi untuk Masa kerja Diatur pada Pasal 98 Ya yang menyebutkan Bahwa Pengangkatan Calon P3K Ditetapkan dengan Keputusan pejabat Pemina kepegawaian Masa perjanjian kerja Ini Paling singkat Satu tahun Dan dapat diperpanjang Sesuai kebutuhan Dan berdasarkan Penilaian kinerja Ya Jadi kalau CPNS Ini Batasnya ada 58 tahun Ada yang 60 Tahun Sedangkan di P3K Teman-teman Jadi untuk Batasnya ya Jadi minimal itu Diangkat selama Satu tahun Dan maksimal Lima tahun ya Teman-teman Jadi nanti Kalau misalkan Anda sebagai P3K Mungkin nanti Satu tahun Itu di satu tahun Berikutnya Akan diperpanjang lagi Kontraknya Nah Ini teman-teman Jadi yang sesuai kebutuhan ini Jadi kalau sesuai kebutuhan ini Ya Gak Bagaimana ya teman-teman Jadi nanti Paling singkat Satu tahun Jadi tahun depan Itu akan diperpanjang Sesuai dengan kebutuhan Kemungkinan kalau di kebutuhan Tahun depan Tidak ada Kemungkinan bisa Dilepaskan kontraknya Ya Karena Untuk P3K Itu hanya Satu tahun Minimal dalam Perjanjian kerjanya Atau SKnya Ya Terus Nanti setiap tahun Sama ya teman-teman Untuk P3K Juga Membuat penilai Kinerja Jadi kinerjanya Akan dilihat Selama satu tahun Itu baik Atau tidak Lalu baik Nanti kemungkinan Jika baik Dan masih Dibutuhkan Kemungkinan Tahun depan Akan diangkat lagi Menjadi Atau akan diperpanjang Lagi SKnya Ya Selanjutnya Untuk dana pensiun Teman-teman Nah Kalau di CPNS Jadi CPNS Yang telah diangkat Menjadi PNS Akan memiliki dana pensiun Karena Bersetatus Sebagai pegawai tetap Jadi kalau CPNS Memiliki dana pensiun Teman-teman Sedangkan P3K Ketika sudah diangkat Menjadi PNS Ini tidak memiliki hak Untuk mendapatkan dana pensiun Ya Karena terikat kontrak kerja Bukan sebagai pegawai tetap Ya Jadi ini beberapa Perbedaan teman-teman Jadi mulai dari CPNS Dan juga P3K Semoga teman-teman Menambah pengetahuan Dan juga Semakin lebih memantapkan Mau memilih di jalur CPNS Atau memilih jalur P3K Oke Cukup sekian teman-teman Semoga bisa Bermanfaat Ya Mungkin bisa menambah Wawasan bagi anda Mungkin yang belum memahami ya Apa sih perbedaannya Antara CPNS Dan juga P3K Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video ini ya Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Ya Kita berjumpa kembali teman-teman Dan di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini sub indo by broth3rmax